Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Terima kasih udah klik video ini Kembali lagi di channel Eri Okto Bersama saya Eri Guys pernah ngerasain gak gak bisa Browsing komputer lain di jaringan lokal Atau mungkin Tampil tapi gak semuanya tampil guys Untuk kamu yang masih ngerasa kayak gitu Mungkin kamu bisa nonton video ini Setelah video ini sudah dilaksanakan Dan kamu masih suka ngalemin Gak tampil komputer di jaringan lokal Atau gak seluruhnya tampil di Windows Explorer kita Nah kalian mungkin perlu aplikasi ini guys Aplikasi ini adalah Advanced IP Scanner guys Advanced IP Scanner ini Ini fungsinya adalah untuk menampilkan Untuk ngecan IP yang berada di jaringan lokal kita guys Jadi kita bisa masukin IP kita Ini dengan anggapan bahwa kita sudah mengetahui IP di lokal kita ya Subnet berapa IP nya kita bisa scan Atau kalau kamu belum tahu caranya gampang Tinggal lihat aja di network kamu sini Klik kanan open network Ini bisa berupa kabel Seperti saya ini Atau berupa wifi ya guys Sama aja kita masuk ke change adapter option Kemudian kalau wifi disini mungkin akan tampil wifi Kalau kabel mungkin akan tampil seperti ini Kita lihat di status Nah disini kita bisa lihat di details IP jaringan kita itu berapa Seperti yang terlihat disini Saya memakai 192.168.1.3 IP saya Jadi kita sudah tahu Yang penting ini yang 3 bagian ini ya 192.168.1 Nah berarti kita tinggal Masukkan ke Advanced IP Scanner ini 192.168.1.1-254 Kalau misalkan di jaringan lokal kalian itu 168.0.1 ya masukin aja kayak gitu Oke sebelum kamu memakai aplikasinya Kamu mungkin belum punya Kamu gampang aja tinggal download di Advanced IP Scanner Kita langsung ketik bisa Atau kita Pakai google juga bisa Jadi tinggal pilihan kamu aja mau kemana Nih saya langsung gini Dia langsung nawarin begini Masuk ke google ya Kita klik Langsung kita download Kemudian setelah kita download Kita install Petunjuknya tinggal diikutin aja Tinggal klik-klik Akan tampil seperti ini Oke sekarang kita coba Aplikasinya Gimana caranya Kita scan disini klik Ya kalau ini udah kita masukin Kemudian kita scan Klik Nah disini ada progress bar nya Persentase udah berapa persen Nanti yang ketemu berapa Yang mati berapa Yang anon berapa Tapi disini saya Hanya menampilkan yang Alive aja Yang hidup Yang aktif sekarang ya Alat-alatnya Entah itu komputer Printer Apalagi NAS Pokoknya macam-macam yang terhubung Dengan jaringan kita ya Kalau lewat Windows Explorer Kita tampilkan disini Kan yang tampil Hanya komputer Atau NAS ya Pokoknya yang berhubungan-hubungan Dengan storage Mungkin Itu akan tampil Kalau alat yang lain Nggak tampil guys Apalagi disini Saya sebenarnya disini Ada sekitar 4 ya Komputer yang lagi aktif Dan yang tampil Cuma 2 Itu bisa jadi karena Ada satu laptop Yang belum di share Ininya Apa Folder Kita harus share Minimal satu folder Untuk tampil Di jaringan network ini Oke Sekarang kita kembali lagi Ke advanced IP scanner Masih 70% Dan disini Progress bar nya Terus berjalan Warna hijau ini ya Nah disini kita bisa lihat Ada Pertama 1.1 ini Router Karena saya bisa Notice Dari Merak Dari manufakturnya Fiber Home Telecommunication Technology Ini Fiber Home Router saya itu Kemudian Disini ada TP-Link Ini kemungkinan Router kedua saya Yang ada di Lantai atas Nah ini adalah PC saya Gigabyte Technology Manufakturnya Kemudian disini Ada beberapa Yang tidak terdeteksi Ya Ini Ini Kemungkinan besar sih Handphone Setelah router Kemudian mungkin ada Printer Dan saya ini Nggak pakai printer Jadi nggak ada printer Nah kalian bisa Ngenalin juga Mungkin dari sini Shenzhen Disini Western Digital Ini adalah NASA Nah ini NAS Bisa kelihatan Tampilan-tampilannya Jadi kalau misalkan Yang ada tanda panah Segitiga begini Ini bisa dilihat Di dalam Service aja Apa saja yang sedang berjalan Kemudian Ini Guangdong Telecommunication Telecommunication Berarti mungkin Handphone ya Oppo Mobile Nah ini ada Oppo Mobile Disini Oppo Mobile berarti Ini handphone Disini ada RINB Ya RINB ini Laptop Kemudian ada ini Desktop UGES LOK 2 Nah ini Manufakturnya juga sama HON HIGH Precision Ini adalah 2 laptop Dell Kita lihat ini Udah 99% 12 live Jadi 12 yang on 2 dead 2 yang udah pernah Discan Tapi yang sekarang Lagi offline 240 Anon Anon ini yang Tidak terdeteksi IP-nya Kita bisa lanjut Berarti Aplikasi ini Sudah bisa menampilkan Seluruh yang Ada di jaringan kita Seluruh alat Seluruh gadget Yang ada di jaringan kita Kita sekarang Akan coba Masuk ke Explorer lagi Disini cuma ada 2 Yang satu itu NAS Kemudian yang satu itu Yang laptop Dell Kemana yang lainnya Oke kita lihat RINB itu Di Explorer itu Tidak nongol Kita coba Di dalam ini ada Service RATMIN Nah kelebihan dari Advanced Service Scanner ini Kita bisa masuk Melalui service-service Yang aktif Di Komputer yang kita tuju Kayak ini RATMIN Oke Dan ini NAS Seperti yang saya sebut tadi Ini adalah NAS Kemudian saya bisa klik Langsung disini Arahnya akan sama Menuju ke sini Dan dia Masuk berdasarkan IP guys 17 Disini Kalau kita lewat sini Network Kita klik Eric Cloud Nah dari yang sebelum Masalah yang sebelumnya Saya temui Folder disini Ayah Bunda Dan lain-lain Itu akan tampil Tapi Ada kalinya tampil Seperti ini aja guys Kalau kita klik Ini tidak bisa masuk Ke NAS nya Nah Salah satu cara Yang saya lakukan Adalah melalui Advanced IP Scanner ini Biar tidak repot-repot guys Kita klik dua kali Ayah Dia langsung masuk Dengan IP Ke explorer nya Ini sama Persis Dengan NAS Ini adalah Folder-folder Di dalam NAS Ini ada folder saya Di dalamnya Oke Jadi Salah satu cara Untuk Masuk Ke Dalam Folder NAS itu Yang saya lakukan Adalah dengan melalui Advanced IP Scanner ini Aplikasi ini Sangat berguna Sekali guys Oke Sekarang kita akan coba Untuk Nge-remote Kalau kita Tidak tahu IP yang mau Di-remote berapa Di jaringan lokal kita Kita tinggal Menyekan dari sini Kita langsung masuk Kalau sudah ada Service nya Kita masukin Oke Ini sudah terbuka ya guys Ini adalah Aplikasi remote Ini Adalah laptop Yang kita remote Nah di dalam sini Kita akan Share Satu folder Aja Cukup satu folder Minimal Aduh Ini agak-agak kegok Bahasanya Indonesia Soalnya Oke ini share Saya tulis share Di sini ya Kemudian di sini Akan saya Kasih contoh Untuk bikin File baru File Yang di Share Oke Oke Share ini Kita coba Share Berbagi Berbagi namanya Kalau bahasa Indonesia Berbagi folder ini Agak-agak kegok Kalau ini Bahasa Indonesia Izin Kita tambahkan Ini Oke lah Everyone Baca Everyone cuma bisa baca Kita tambahkan Misalkan Eh Salah Advance Find out Kita cari Si Acer lah Oke Kita oke Oke Acer kita Kasih write Ubah deh Ya Kita ubah Untuk membedakan Sama everyone Kita oke Terapkan Oke Close Nah ini yang tadi Masih Baru dijawab Gak bisa Di Akses ya Oke Oke yang tadi Udah kita Ini Kita refresh Sekarang kita Coba cari Di jaringan Refresh Kalau misalkan Belum tampil juga Ada kemungkinan Kita harus Merestart Laptopnya Agar Servicenya berjalan Tapi bisa Tapi bisa jadi Ini tampil Tampil juga Ini gak tampil Berarti kita akan Coba Restart Satu komputer Ini dulu Coba kita Cek dulu Apakah sudah Di share Oke Share Sudah Oke Sudah Oke Sudah Sudah ada dua Ya guys Ini berarti Sudah aktif Nanti kita Coba restart Oke Kita restart Laptopnya Apakah nanti Nongol Kita lihat Tapi yang jelas Dengan Cara Ini saya Close dulu ya Dengan cara Memasuk ke Windows Explorer Kita masih Sangat terbatas Untuk Menampilkan Apalagi untuk Meremote Belum bisa Menampilkan Alat-alat Di Windows Explorer Ini Tapi Kalau dengan Aplikasi ini Semua akan Tampil Oh iya Untuk program Remote ini Kita Juga perlu Menginstallnya Cuman Untuk program Ini Sayangnya Berbayar Tapi Kalian Bisa Dapetin Program Ini Tanda Kutip Gratis Kalau Kalian Secing Yang ada Jamunya Sudah Orang Yang ada Di Indonesia Yang namanya Krek Krek Saya Nggak Saran Cuman Teman Teman Boleh Duit At Your Own Risk Untuk Cari Program Program Krek Itu Bisa Dicari Teman Teman Bisa Cari Sendiri Sekarang Kita Coba Tampilkan Apakah RNB Tadi Sudah Nongol Mungkin Masih Proses Restart Juga Saya Akan Cek Langsung Dari Remote Ini Saya Langsung Buka Radmin Disini Sudah Ini Sudah Nongol Sekarang Kita Ini Sudah Nongol Jadi Setelah Kita Bikin Folder Baru Untuk Dishare Minimal Satu Komputer Kita Akan Langsung Tampil Komputer Yang Akan Kita Remote Yang Akan Kita Masuk Itu Sudah Tampil Jika Sudah Ditambahkan Satu Folder Dan Kemudian Di Restart Guys Oke Ini Tampil Saya Coba Klik Sebagai Tambahan Aja Guys Kalau Misalkan Kalian Sudah Tahu IP Yang Dituju Kalau Misalkan Kalian Klik Ini Tadi Yang Keluarkan NFS Aja Slash NFS Kita Nggak Bisa Masuk Folder Foldernya Ini Ini Saya Biarkan Aja Begitu Yang Saya Akan Buka Yang Baru Nah Sebagai Tambahan Aja Kalian Bisa Ngeklik IP Langsung Disini Slash 192 168 Titik 1 Titik Berapa Tadi 17 17 Oke Ini Nas Ya Guys Yang Tadi Lewat IP Scanner Itu Sama Kan Nah Ini Ayah Bunda Time Machine Backup Blablabla Disini Juga Tampil Nah Disini Juga Tampil Ayah Bunda Public Time Machine Backup Ini Sama Satu Tujuan IP 17 Disini Jadi Seperti Itu Kalau Misalkan Kalian Sudah Tahu Dan Itu Sudah Tampil Atau Nggak Tampil Ya Kayak Tadi Yang RINB Itu Kan Tampil Kita Bisa Langsung Ketik IP Kalau Kita Udah Tahu Di Explorer Nah Kalau Kita Nggak Tahu Kita Langsung Masuk Sini Lagi Kita Scan Lagi Gitu Seterusnya Oke Kita Coba Scan Ulang Mungkin Tadi Pas Restart Dia Udah Udah Keburu Nyecan Jadi Nggak Ngedapetin IP Oke Kita Coba Ulang Nah Ini Folder 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 Yang Udah Ada Disini Terus Kita Share Gitu Enggak Yang Kita Bikin Satu Folder Baru Terus Kemudian Kita Share Itu Akan Nongol Di Network Guys Itu Salah Satu Cara Nah Di Dalam Ini Ada File Tadi Saya Bikin File Yang Share Itu Yang Ada Di Komputer Sana Di Laptop Sana Yang Saya Bikin Tadi Yang Saya Remote Oke Ini Masih Berjalan Ada Kalanya Kita Temuin Guys Ini Yang Nggak Kelihatan Si Nas Ini Yang Nggak Kelihatan Kita Nggak Bisa Bikin Folder Share Kita Bukan Itu Masalahnya Karena Itu Bukan Laptop Kita Nggak Bisa Nggak Bikin Folder Share Jadi Gimana Caranya Kita Bisa Langsung Ketik IP Disini Kalau Kita Udah Tahu Dan Kita Udah Apal Kalau Nggak Yaudah Alat Ini Yang Kita Pakai Ini Senjata Pamungkas Terakhir Untuk Lihat Komputer Atau Alat Yang Ada Di Jaringan Kita Guys Oke 99% Live Ini RINB Udah Nongol Ya Ntar Kita Lihat Aja Servis Nya Service Nongol Disini Jadi Nggak Ada Tanda Panah Ini Gak Setelah IP Nongol Baru Servis Yang Dicari Kita Bisa Remote Lagi Disini Dan Komputer Pun Komputer Tujuan Sudah Bisa Diremot Kembali Oke Ini Dia Masuk Setelah Kita Restart Oke Kita Bisa Masuk Disini Dan Kita Bisa Nge-remote Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Di Jaringan Lokal Bisa Dilakukan Di Advanced IP Scanner Ini Kita Bisa Cari Tahu IP Kita Berapa IP Laptop Ini Berapa Alat Ini IP Berapa Itu Semua Ada Di Advanced IP Scanner Kemudian Kita Bisa Lihat Yang Nggak Nongol Di Network Sini Yang Nggak Bisa Nongol Di Sini Kita Bisa Lihat Juga Di Advanced IP Scanner Apalagi Di Advanced IP Scanner Sudah Terintegrasi Radmin Telnet Blablabla Yang Lain Ini Ada Sebenarnya Kita Klik Disini Ini Aktif Ini Export Kayak Gini Explore Ini Misalkan Explore Ini Kalau Misalkan Fasilitas HTTP Aktif Seperti Router Router Ini HTTP Aktif Ini Bisa Kita Langsung Klik Disini Langsung Masuk Kemudian Selanjutnya Juga Seperti Itu Ya Ini Ada RDP Ini FTP Kalau Misalkan Di IP Tujuan Itu Folder FTP Aktif Service FTP Aktif Kita Bisa Melakukan File Transfer Protokol Seperti Yang Ada Di Nas Saya Ini FTP Aktif Kita Langsung Masuk Ke Browser Karena Saya Tidak Ada Aplikasi FTP Karena Saya Belum Memerlukan Aplikasi FTP Oke Kita Bisa Pakai Ini Masuk Kita Bisa Masuk Ke FTP Nas Yang Berada Di Nas Oke Seperti Itu Semua Udah Dijelasin Semua Udah Diterangkan Mudah Mudah Semua Mendapatkan Gambarannya Mudah Mudah Semua Jelas Dari Video Ini Tapi Kalau Ada Yang Jelas Kalian Bisa Diskusikan Seperti Biasa Di Comment Di Bawah Video Ini Dan Jangan Lupa Dukung Saya Terus Bagikan Video Ini Jika Bermanfaat Ke Teman Kalian Kemudian Comment Like Dan Yang Belum Subscribe Untuk Membuat Saya Semangat Untuk Membuat Video Seperti Ini Oke Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Ciao Sampai 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 Sampai